Intro Setelah proses pembentukan grid selesai, maka sekarang kita bisa lanjutkan dengan docking. Dalam keadaan ligan dan reseptor keduanya terbuka, sekarang saya buka menu docking, kemudian macromolekul, set rigid filename karena kita akan docking pakai rigid ya, jadi reseptor kita perlakukan sebagai yang rigid, kemudian kita pilih yaitu file reseptor tadi, ada di docking kemudian di 01 reseptor ini, pastikan yang kita ambil adalah yang ekstensinya pdb kutium. Sudah, kemudian docking ligannya, karena ligan sudah terbuka ini sebelah kiri, maka kita, ligannya kita tinggal milih, choose, ligan, oke select ligan, jadi kita berbaba dan sebagainya dan sebagainya, kita terima, kemudian ligan sudah, sekarang search parameter, kita pakai algoritma genetik, ini dengan barba, 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 untuk kali ini kita terima defaultnya saja, ya semuanya biarin saja, set, sudah, kemudian docking parameter, ada set, set, use default, kita terima, docking sudah, parameter sudah, sudah, sekarang output, kita akan simpan, output, kemudian kita ambil nama gian, algoritma genetik, kita simpan dengan nama dpf, apakah boleh pakai nama lain selain dpf, boleh, tapi sebaiknya kali ini biarin saja, dan itu akan mempermudah kita, kita tematkan dia di directory 01 tadi, 01 namanya, sekarang saya pakai nama ligan dpf, singkatan dari apa, saya juga tidak tahu, tapi dugaan saya adalah docking parameter files, nah gitu, docking parameter file, kita beri nama ligan, ligan dpf, kita save, nah sekarang berarti pada dasarnya, proses docking itu sudah siap, kita bisa menjalankan run autodock di sini, tetapi sekali lagi, saya akan menggunakan command prompt untuk melakukan docking, perintahnya adalah autodock 4, 4 gini, kemudian main p, ligan, tadi dpf kan, dpf nya bernama ligan, main l, saya beri nama untuk outputnya, dalam, untuk lock filenya, dlg, apakah masih dlg, sebenarnya tidak, tetapi akan mempermudah pada saat analisis kalau extensionnya adalah dlg, ini saya enter, selama tidak ada error, berarti program ini jalan, nah sebagaimana pada saat membuat grid, kalau kita ingin mengamati sebagaimana perkembangannya, sejauh mana dia terbentuk locknya, maka kita bisa menggunakan notepad plus-plus, ini notepad yang tadi sudah terbuka, saya buka view open, yaitu ligan d lg, ya locknya akan dikandir, sekarang kita lihat perkembangannya, dia nyampe sini, seperti tadi, kita bisa pura-pura buka yang lain, kemudian buka disini, kalau ingin lihat perkembangannya, ini sampai sini, beginning, 1 sampai 10, baru run 1, kita ikuti sampai selesai, oke, sekarang kita lihat, dia sudah nyampe di run 3, dari 10, kita ikuti perkembangannya terus, kalau kita amati, ini sudah ada perubahan, sampai run 4, kita lihat, sekarang sedang run 5, sekarang sedang run 6, kita ikuti perkembangannya, run 6 sudah selesai, sekarang run 7 juga sudah selesai, ini menuju run 8, yang sekarang sedang berjalan, kita ikuti lagi perkembangannya, run 8 sudah selesai, sekarang yang sedang berjalan run 9, dari 10, kita ikuti lagi perkembangannya, run 9 sudah selesai, sekarang berjalan di run 10, kita akan mengikuti sekarang, karena run 10 sudah hampir habis, mesinnya kita ikuti pakai command prompt, nah, barusan muncul kan command promptnya, kembali lagi, berarti proses ini pada dasarnya sudah selesai, selesai. Terima kasih telah menonton!